Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Magetan menggelar pertemuan penyusunan pengkajian kebutuhan pasca bencana serta tahap awal penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Desa Sumberdodol, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Selain diikuti petugas dari BPBD, juga diikuti oleh sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait kerusakan dan kerugian dampak pasca bencana. Koordinasi dan kolaborasi antar OPD ini sangat diperlukan dalam penanganan pasca bencana karena merupakan langkah krusial untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan serta kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam sosialisasi ini, peserta diberikan pemahaman tentang metodologi pengkajian kebutuhan pasca bencana yang meliputi identifikasi kerusakan, analisis kebutuhan, serta prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk penyusuan pengkajian kebutuhan pasca bencana ini, kita menyamakan persepsi antara OPD terkait di mana dengan adanya kejadian banjir yang ada di Kecamatan Karba, jauh khususnya di Melang dan Lajar, itu nanti yang kerusakannya itu apa saja. Kalau nanti dari infrastruktur, kayak jalan, laut, kita, apa itu, tim kita yang kita, apa itu, melaksanakan kegiatan di lapangan, bukan dari PUPR. Kalau nanti yang kerusakan itu pertanian, berarti kan dinas pertanian. Kalau yang ada kerusakan perumahan pemikiman, itu nanti tim dari Perkim juga masuk. Makanya kita menyelamatkan di saat kita ada kejadian banjir yang ada di Kecamatan Kartu Harjo itu, tingkat kerusakannya apa, nanti setelah kejadian kejaruratan, kejarurat dilanjutkan pasca bencana, nah itu nanti kita menghitung dari kerusakan, dari lahan pertanian, perumahan, pemikiman, infrastruktur, itu nanti apa saja, langsung kita tergantungkan tim judul pasca ini. Selain metodologi pengkajian kebutuhan pasca bencana, juga dibahas tentang langkah awal dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang mencakup pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak pasca bencana. Terima kasih.